PT Angkasa Pura II Persero melakukan pemindahan patung Soekarno-Hatta pada hari ini. Kedua patung yang menjadi ikon kebanggaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis di Bundaran menuju Terminal 3. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Riyad Nurhidayat dan juru kamera Gadamonte di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya Riyad, apakah kedua patung sudah dipindahkan? Ya baik Masiti, dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa pada pagi hari ini baru satu patung saja yaitu proklamator kita Insinyur Soekarno yang sudah dipindahkan ke tempat baru yaitu di Bundaran Terminal 3. Dan hingga saat ini patung dari Muhammad Hatta masih berada di tempat yang lama yaitu akses jalan keluar tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Adapun waktu pemindahan ini sejak tadi malam sekitar pukul 24.00 atau pukul 12 malam hingga saat ini pemindahan patung masih terus dilaksanakan dengan tahap pertama atau teknis yang dilakukan adalah dengan menggunakan crane. Kemudian sebelum dipindahkan dengan menggunakan crane dan mobil pengangkut yang cukup besar fondasi dari patung dihancurkan terlebih dahulu dan baru keduanya dipindahkan. Pengamatan saya pada pagi hari ini dari aktivitas pemindahan patung Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta berjalan cukup lancar meski demikian terjadi hambatan lalu lintas yang ada di sekitar pemindahan patung. Ini disebabkan karena pihak Angkasa Pura sedikit mengambil jalur agar para pengendara dapat terhindar dari percikan-percikan bongkaran semen dan juga patung yang akan dipindahkan pada pagi hari ini. Nah Siti. Ya Riat lalu apa tujuan dipindahkannya patung Soekarno-Hatta ini? Ya baik, untuk alasan dipindahkannya kedua patung ini yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta adalah karena adanya pengembangan taksi airway sehingga sebagai ikon patung itu seharusnya dapat bisa dilihat dari segala penjuru. Pemindahan patung ini juga nanti akan dilewati oleh cross taksi way yaitu penghubung landasan udara antara bandara di sisi timur dan sisi barat juga sisi selatan dan juga sisi utara. Dan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri karena jika dilintasi atau dilintasi oleh seluruh penjuru yang ada dari bandara 1, bandara 2 dan juga nanti rencananya Mei 2016 akan diaktifkan bandara ketiga. Maka Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dapat dilihat oleh seluruh pengunjung atau wisatawan yang melintasi atau singgah di bandara Soekarno-Hatta ini. Patung Soekarno-Hatta menjadi lanmak bandara Soekarno-Hatta tersebut diresmikan oleh Presiden SBI pada tahun 2017. Patung perunggut tersebut memiliki tinggi sekitar 7,8 meter dan juga fondasi sekitar 4,8 meter. Jadi seluruh ketinggian patung sekitar 12,6 meter. Patung tersebut dibuat oleh Sunario dari ITB. Karya Sunario lain adalah patung Jendral Sudirman yang berada di Jalan Sudirman. Nah Siti. Baik Ria, terima kasih atas laporan Anda. Semoga pemindahan patung Muhammad Hatta menyusul Insinyur Soekarno akan berjalan lancar, tidak menimbulkan kemacatan. Dan patung Soekarno-Hatta yang diresmikan Presiden SBI 2007 ini bisa kita lihat bersama-sama begitu hari ini di Jalan Menuju Terminal 3. Terima kasih sekali lagi reporter Berita Saturiat, Nur Hidayat, dan judukamera Ganda Monte melaporkan langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.